Hai dok, rapid test itu apa ya? Hai hai, rapid test itu adalah pemeriksaan dini yang dilakukan dengan pemeriksaan cepat. Jadi dia akan berteteksi adanya antibody dalam tubuh. Yang diperiksa adalah antibody IgG dan IgM yang diambil dari sampel darah. Hasil rapid test itu seperti apa ya dok? Oh, jadi hasil rapid test itu ada dua, yaitu positif dan juga negatif. Kalau misalkan hasilnya negatif, kamu harus memulanginya dalam waktu 7-10 hari. Tapi kalau misalkan dalam 7-10 hari timbul gejala, kamu harus berkonsultasi. Baik ke fasilitas kesehatan ataupun berkonsultasi secara online. Lalu dok, kalau hasil rapid testnya positif, gimana ya? Kalau hasilnya positif, kamu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau swab test. Kalau kamu tidak ada gejala ataupun gejalanya ringan, nanti akan perlu dilakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah. Kalau misalkan gejala kamu lebih berat, kamu perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Kamu juga perlu melakukan pembatasan sosial dan juga pembatasan fisik, baik dengan orang di rumah ataupun dengan orang lain. Gunakan masker ya. Rapid test itu sulit nggak sih dok untuk melakukan? Tidak, rapid test itu bisa dilakukan dengan cepat, jadi prosesnya juga singkat. Kamu cukup datang ke tempat pemeriksaan, nanti akan dilakukan pengambilan sampel darah. Kamu pun saat ini sudah bisa melakukan pemeriksaan, tidak perlu turun dari mobil atau dilakukan secara drive-thru. Kamu juga bisa melakukan pemeriksaan rapid test di sehatku ya. Dok, kalau saya mau pergi ke suatu daerah, saya perlu rapid test nggak ya? Beberapa daerah menjadikan rapid test ataupun pemeriksaan PCR sebagai syarat untuk masuk ke daerah tersebut. Tapi, kalau kamu berpergian dengan pesawat udara, kamu wajib membawa hasil pemeriksaan PCR. Nantinya akan dilakukan validasi dari hasil pemeriksaan kamu. Bila nanti hasilnya negatif, kamu bisa melanjutkan perjalanan. Tapi jika tidak, perjalananmu bisa ditunda dan kamu bisa dilakukan karantina. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaannya. Kamu bisa membuka website sehatku untuk informasi lebih lanjut mengenai pemeriksaan swab test ataupun rapid test. Kamu juga bisa mendownload aplikasi sehatku di Playstore ataupun di Appstore untuk bisa bertanya dan chat langsung dengan dokter-dokter kami. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax